Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Yairi Rikmi Channel Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Ini ada aglonema Yang media tanamnya Saya uji coba pakai kokopit Pakai sabut kelapa Tuh Seperti ini Ini umurnya kisaran di 1 bulan setengahan ya 1 bulanan lah 1 bulan lebih Nah Ini saya coba hanya pakai kokopit aja dulu Tanamnya setelah Awal beli Dan ternyata Ya pertumbuhannya cukup ya Cukup bagus Nah seperti ini Ini akarnya tuh Jadi kokopit aja memang Kalau buat Aglo-aglo Impor Ini cocok sih menurut saya Cocok dan Ya hasilnya seperti ini Bisa dilihat ya Akarnya mudah berkembang Ya karena Memang bagus sih Kalau kokopit Tapi Menurut saya ini Pertumbuhannya kurang cepat ya Karena mungkin Ya tidak ada Unsur Pertumbuhan yang lain Selain dari kokopitnya aja Nah ini saya coba juga Kemarin Tambahkan Kompos ya sedikit Yang satu ini nih Walaupun yang lainnya enggak Memang pertumbuhannya cukup bagus ini Nah pada hari ini saya mau Ganti nih Medianya Karena Untuk akar Saya kira sudah cukup banyak Ya Sudah cukup Memang awalnya itu Buat memenumbuhkan akar Agar lebih banyak lagi ya Dan akhirnya berhasil Pakai media Kokopit ini Akarnya banyak Nah ya Sekarang Kita akan ganti media Jadi bagi teman-teman Yang mau Tanam Aglonema Yang minim akar Bisa gunakan Sabut kelapa Atau kokopit ini ya Tapi Kokopitnya Yang sabutnya ya Saya pakai yang sabutnya Bukan yang kokopit Yang lembutnya itu loh Bukan yang Nah Sekecil-kecil seperti ini Tapi Pakai sabutnya Ini buat Perkembangan akar itu Cepat banget Nah oke Selanjutnya akan Saya reporting nih Ganti media Pakai media Kombinasi Pakai media saya Pakai media biasa Agar nanti Pertumbuhannya lebih cepat Karena Ya akarnya udah cukup Segini Oke Oke kita akan Tanam kembali ya Teman-teman ya Disini Sengaja Nggak saya buang Semua nih Masih kita Kita sisakan Kokopit Kebetulan ini Udah Menyatu dengan akar ya Jadi kita Saya mau tambahkan Bagian bawahnya Dengan kokopit Sedikit Sedikit Lalu Tambahkan media Oke Disesuaikan ya Seperti ini Kita kasih media Nah yang pakai media Kombinasi ini Silahkan Penyiramannya Jangan terlalu sering Karena Sengaja Kita buatnya Buat Orang-orang yang sibuk Jadi Cukup Tiga hari sekali Penyiramannya Tapi Siramnya Siram kocor Harus Siram kocor Jangan Siram asal aja Kalau siram asal Nanti Tidak sempurna Tidak Menyaluruh Nantinya Oke Satu Sudah Kita pindah Ke dua Sama Bagian bawahnya Kita kasih Kasih Kokopit Karena Kokopit ini Bagus ya Tidak Tidak Menggenang air Ya Jadi Pertumbuhan akar Cepat Oke Kita kasih Media Kombinasi Lagi Oke Semuanya Seperti itu Karena Ini Kompos Kita buang Yang Nimpel Nimpel Sengaja Kita Tidak Cuci Karena Ini Masih Tidak Terlalu Lama Masih Baru Sebulanan Kalau Sudah Lama Harus Cuci Semua Ganti Semua Oke Oke Yang ketiga Ya Ketiga Disahkan Kalau Nanam Itu Harus Di Tengah Tengah Pas Di Tengah Tengah Ya Jadi Terlihat Cantik Juga Tampilannya Yang Terakhir Sudah Semuanya Sudah Teman Teman Sekarang Kita Proses Pembersihan Seperti Ini Agar Bersih Ya Keliatannya Juga Cantik Karena Kita Tanam Tanaman Hias Jadi Ya Pot Juga Mempengaruhi Media Juga Mempengaruhi Kalau Media Berantakan Potnya Kurang Bagus Juga Ya Akan Mempengaruhi Penampilan Sip Kalau Semuanya Sudah Tinggal Kita Simpan Sehari Dua Hari Simpannya Di tempat Yang Teduh Dulu Karena Baru Kita Pindah Ya Nanti Selanjutnya Boleh Ditempatkan Di tempat Biasa Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Semoga Video ini Bermanfaat Oh ya Yang mau Pesan Kokopit Atau Sabut Kelapa Yang seperti Ini Silahkan Bisa hubungi Saja Nomor WA Yang saya Tumpukan Di deskripsi Teman-teman Ya Ini Harganya 5.000 Aja Per kilo Wah Banyak Banget Ya Per kilo Jadi Yang mau Pesan Silahkan Hubungi Saja Nomor WA Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bertani